Usai dikenakan Presiden Jokowi, busan adat badui seperti baju dan tas atau biasa disebut kojak ini mulai diburu wisatawan. Saat ini banyak wisatawan yang datang ke kampung adat badui untuk membeli pakaian adat badui tersebut. Setelah pakaian adat, suku badui diperkenalkan kemuka umum oleh Presiden Jokowi Dodo pada sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus kemarin. Kini, busana warga suku adat di Banten tersebut mulai banyak diburu oleh wisatawan yang sengaja datang ke objek wisata badui. Mulai dari pakaian adat yang serba hitam, penutup kepala, hingga tas koja, tidak luput, dicari oleh warga. Pakaian yang dipakai Presiden tersebut merupakan kain hasil tenun warga badui. Terutama tas koja yang berasal dari serat kayu pohon terep yang merupakan kayu lokal dari badui. Dan untuk pewarnaan, mereka pun juga menggunakan pewarna alami yang khas dan hanya didapatkan di tempat tinggal mereka di Kanekas. Sementara itu, ikat kepala atau udang yang dikenakan merupakan kain motif batikas badui yang biasa digunakan untuk membedakan antara badui luar dan juga badui dalam. Presiden kita di pidato itu memakai pakaian adat badui. Jadi saya penasaran, pengen lihat aslinya seperti apa gitu, tenunnya seperti apa. Itu memang permintaan dari tanah. Tapi bagi saya yang seperti merasakan bangga, bangganya itu sampai RI1, itu betul-betul yang cinta ke tanah dan ke alam ke orang-orang yang merasakan bangga sekali ke kooperasi jenis ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nelsutior, INews, Melaporkan.